Saya disindir-sindir karena ditegur Mas Kaisang Pangarep yang di depan media memerintahkan saya untuk berpolitik santun dengan gembira tanpa mencelak orang lain. Ada yang bilang, kok mau sih orang setua saya dipermalukan di depan orang banyak oleh anak muda yang baru belajar politik? Maaf ya, Bro Rensis, politik adu domba semacam itu nggak bakalan mempan. Saya nggak pernah menganggap saya lebih pinter dari anak-anak muda. Dan saya punya sejumlah alasan mengapa saya akan nurut dengan Mas Kaisang. Pertama, Mas Kaisang itu Ketua Umum PSI. Saya cuma anggota PSI. Ya, saya nurutlah. Kedua, di belakang Mas Kaisang itu ada Presiden Jokowi yang sangat pintar. Jadi, saya duga teguran itu juga datang dari Pak Jokowi. Tiga, teguran itu masuk akal. Sebagai keturunan Sumatera, gaya politik saya memang sebenarnya frontal. Tapi saya harus akui dong, Pak Jokowi sudah sukses menerapkan politik gaya Solo selama lebih dari 10 tahun. Jadi ya wajar kalau saya harus ngikuti resep yang sudah terbukti kemanjurannya. Keempat, sekarang saya sedang pede dengan peluang PSI masuk ke parlemen. Masuknya Mas Kaisang jelas mendongkrak dukungan suara terhadap PSI. Sekarang, saya sangat percaya PSI bisa melewati parliamentary threshold. Nah, karena PSI lagi berada di atas angin, ya saya harus lebih humble dong. Kemarin-kemarin itu, saya akan berantem gara-gara saya merasa diinjak-injak mereka yang benci PSI. Sekarang, saya merasa PSI sudah kuat. Jadi, buat apa juga berantem? Karena itu, saya sekarang akan ambil gaya berbeda. Saya siap ikuti arahan ketua umum yang baru. Saya lakukan ini karena saya punya akal sehat. Dan saya percaya, tanpa akal sehat, Indonesia tidak akan selamat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.